Hai guys, Mama Ivede disini Untuk ide jualan terbaru kali ini, kita butuh 2 putih red kuning telur Kalau mau buat banyak, tinggal gunakan kelipatannya aja ya 45 gram gula pasir Satukan dengan telur 2 sendok makan tepung maisena Setengah sendok tep vanila cair, bisa juga gunakan yang bubuk Semua bahan ini diaduk hingga tercampur rata Kira-kira sampai seperti ini udah cukup Lalu tambahkan 250 ml susu cair Setelah dituangkan semua, aduk hingga tercampur rata Kemudian pindahkan ke wadah lain, pastikan gak ada tepung yang mengendap di dasar panci Untuk itu, aduk kembali sebelum dimasak Kemudian tambahkan 50 gram keju parut Selama proses pemasakan ini harus diaduk-aduk terus ya Dan kalau teksturnya udah mengental, aduk lebih cepat Kemudian matikan api setelah meletup-letup Segera tambahkan 1 sendok makan mentega Aduk hingga tercampur rata Pindahkan ke wadah lain, kemudian dinginkan Tutup bagian atas adonan supaya gak mengering Dan sebelum dipakai, ini harus didinginkan dulu minimal 1 jam di dalam kulkas Tapi bukan di freezer ya, di bagian bawah aja Sekarang kita bikin kulit pie-nya Pertama saring 1,5 sendok makan gula halus 8 sendok makan mentega Aduk hingga tercampur rata Kira-kira seperti ini udah cukup Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu serba guna Aduk rata Kira-kira sampai seperti ini ya Kemudian siapkan air es Satu adonan ini hanya butuh 40 ml air es ya guys Ini yang pertama saya tambahkan pakai sendok ukur 15 ml 2 sendok Kemudian aduk hingga tercampur rata Tambahkan lagi air es, banyak 10 ml Karena tadi yang pertama baru pakai 30 ml ternyata masih kurang Sekarang adonan bisa diuleni pakai tangan hingga kalis seperti ini Kemudian bungkus adonan Dan sebelum dipakai ini harus dikulkasin dulu minimal 1 jam Setelah dikulkasin selama 1 jam Adonan siap dipakai ya Tutup bagian atas adonan menggunakan plastik Gilas sampai mendapatkan ketebalan yang pas Potong-potong adonan kira-kira dengan diameter 7-8 cm Lakukan hingga selesai Sisa potongannya ini masih bisa dibentuk ya guys Siapkan vanilla krim yang sudah didiamkan dalam kulkas selama 1 jam Pipihkan bagian pinggir adonan seperti ini Lakukan juga untuk adonan yang lain Satu lembar adonan ini cukup diisi dengan 1 sendok teh vanilla krim Tutup menggunakan satu lembar adonan yang lain Rapihkan bagian pinggirnya Pastikan nggak bocor ya guys Pipihkan lagi hingga benar-benar nempel Lalu dicubit-cubit seperti ini Nah ini yang udah jadi Lakukan secara seperti ini hingga selesai Terima kasih telah menonton! Dari satu resep ini Jadi 12 biji dan bisa di-frozen juga Panaskan minyak secukupnya Goreng sampai matang Kalau mau di-frozen cukup digoreng setengah matang aja Nah ini dia yang udah matang Kelihatan crispy banget guys Segera angkat dan tiriskan Goreng hingga selesai Ini hasil yang digoreng Dan ini hasil yang dipanggang menggunakan oven Bisa dilihat ya guys Hasil yang pakai oven Warnanya lebih muda Crispy-nya juara Dalamnya juga lumer Dan untuk hasil yang digoreng Warnanya lebih tua Dan creamy-nya juara Dua-duanya enak dan wajib dicoba Terima kasih sudah menonton video Ifidecooking ya guys Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video yang saya buat Jangan lupa bagikan ke seluruh teman kalian Terima kasih Terima kasih